Jadi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Itu sifatnya hanyalah sementara Dan pada saatnya nanti tetap akan berakhir juga Inna ma'al usri yusro Setelah sesungguhnya setelah datang kesulitan Maka akan datang suatu kemudahan Kita ambil satu contoh yaitu Kisah Nabi Ayub Kisah Nabi Ayub alaihissalam Yang sekian lama diberikan ujian sama Allah Ujian sakit ya sama Allah Sekian lamapun tetap pada saatnya akan berakhir dengan kenikmatan Inna ma'al usri yusro Di sesungguhnya Sesungguhnya setelah datang kesulitan Maka akan datang kemudahan Nabi Ayub yang diberikan ujian sakit Juga akan mendapatkan kesembuhan Dan akhirnya menerima kenikmatan juga dari Allah Tinggal bagaimana kita menyikapinya Sakit ujian itu yang diberikan pada seseorang Pada kita yang diberi ujian Kita akan berperasa sangat baik atau berperasa sangat buruk kepada Allah Ketika kita berperasa sangat baik Maka Allah pun juga akan Sebaliknya berperasa sangat baik kepada kita Apabila kita berperasa sangat buruk ya sudah Allah pun tetap sama Juga akan berperasa sangat buruk Dan itu akhirnya akan menimbulkan efek negatif kepada kita sendiri Terkadang ada kalah orang Yang menerima ujian Itu berperasa sangat buruk Justru malah Diterima dengan Keputus asaan Atau diterima dengan Keluh kesah Sehingga orang ini Berpikir pendek Ingin mengakhiri hidupnya Dikiranya ketika sudah bunuh diri Kehidupan di dunia Akan berakhir Dan urusan-urusan yang di dunia ini Juga akan ikut berakhir Padahal Setelah kematian Itu justru akan masuk ke Babak berikutnya Yaitu kehidupan di akhirat Sedangkan ketika ada orang yang Seperti itu Celaka Di akhirat Maka dia akan celaka selamanya Tidak bisa berikstifar Tidak bisa mohon ampunan kepada Allah Sudah tidak berpengaruh disana Sudah tidak ada artinya Baca ikstifar sebanyak mungkin pun Tidak akan ada artinya Maka ketika di akhirat celaka Dia akan celaka terus-menerus selamanya Karena dia kekal disana Sudah tidak ada kematian lagi Oleh karena itu teman-teman semuanya Hikmah Dari penyampaian ini adalah Yaitu Ketika Allah memberikan ujian kepada kita Maka kita sebaiknya Memang berpengaruh Sangat baik Menerima kenyataan Dan Kita akan Diberikan Kemudahan Setelah Datangnya kesulitan Dan akan mendapatkan Kenikmatan setelahnya Oke teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh